Hai! Glitz is back! Akhirnya kita kembali lagi ya, setelah jutaan tahun ya kita gak syuting akhirnya kita kembali lagi dengan konten-konten baru yang lebih segar untuk tahun 2021. Mungkin mereka udah lupa sama kita, aku Asti. Aku Mondi. Dan hari ini kita kembali syuting dan kontennya adalah Glitz Challenge. Nah kali ini kita mau tebak-tebakkan fashion item. Jadi kita itu kan juga fashion expert ya. Glitznya bukan akunya tapi kayak kita mau tebak-tebakkan harga dari fashion staff yang nanti akan dikasih tau sama Michelle. Michelle ada di sebelah sana, dia udah siap-siap mau ngerjain aku sama Mondi. Apakah aku dan Mondi bisa menebak berapa harga dari fashion staff yang ditunjukin sama Michelle? Kita mulai. Oke, jadi hari ini gue mau tantang team editor di Expedia dan Asti dan Mondi untuk main tebak harga. Oke. Jadi mereka harus menebak harga sederah payment item jenis yang katanya, wow harga bisa buat dari mautin juga. Oh my god. Mana nih mana kita cuma H&M Unicodoro gimana? Standart fashion kita ya kan? Kalau termenanya gampang kalian cepet-cepetan aja menebak harga yang paling mendekati harga si barang tersebut. Oke. Jadi kalian yang paling mendekati akan mendapatkan satu score. Yeay. Oke. Jadi orang terbanyak akan mendapatkan barang ke barang tersebut. Barang ke barang tersebut. Mendapatkan barang tersebut. Wah seneng banget. Iya. Jadi bisa jadinya kami akan dipikirkan nanti, tapi bisa lah gue kasih poca belanja. Oke. Baik. Boleh apa-apa? Boleh. 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 Eh but anyway sebelum kita mulai, kita mau kasih tau dulu bahwa syuting hari ini berada di bawah pengawasan protokol kesehatan. Jadi kita semua yang ada di ruangan ini nggak banyak orangnya, cuma 5 orang termasuk kita berdua. Dan kita semua sudah melakukan swipe antigen dan alhamdulillah hasilnya kita semua adalah negatif. Jadi yang pertama ini adalah sebuang tas. Ini baru banget koleksi terbaru dari kolaborasi coach dan champion. Ini adalah koleksi terbaru mereka di awal tahun 2021. Baru banget dong berarti. Ini baru sekali dan masih ada di store. Gue nggak tau lagi, gue udah pernah liat. Kayaknya pernah sih, kayaknya bisa pernah bikin artikelnya deh. Satu, dua, tiga. Kira-kira berapakah tas ini? Coach sama champion ya? Ya betul. Iya itu kuncinya kayak champion gitu, logonya champion. Moni! 14 juta! TETO! Asti! 8! TETO! Sekali kesempatan lagi? Asti! 9 setengah! TETO! 7 juta! Ya! Ya! Jadi harganya kurang lebih kalau di rupiakan adalah sekitar 6 juta yang. Yang kedua, ini adalah tepat. Bu kolaborasi dari Pior dan Nike Air Jordan. Dan ini adalah koleksi mereka di fall 2020. Baru rilis April 2020 lalu. Dan harganya naik terus sampai sekarang. Lumpah. Jadi? Itu limited ya? Iya. Berarti harga terbaru ya? Ini harga terbaru yang gue ambil ya. Oke. Jadi berapakah pepatu yang dipakai oleh sister satu ini? Mondi! Oke. 12 setengah juta. TETO! Asti! 15! TETO! Mondi! 75 juta! TETO! HA? Asti! 100! TETO! HA? Di atas itu? Yes! Gokil! Boong! Bener! Mau abis! Asti! 130! WANI! 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 115! YEEEY! YEEEY! HAHAHAHA Jadi sepatu ini kalau di sini akan berkisar 113 jutaan. Oh my god! Lanjut kita ke fashion staff ketiga. Ini adalah bel dari Off-White. Oh my god. Oke silahkan aja tebang harganya. Satu, dua, tiga. Mondi! Berapa? 6 setengah juta. TETO! Asti! 10! TETO! Mondi! 3 setengah juta! Asti! 2 setengah! YEEEY! YEEEY! Kita bawa sama kakak tangan. Ehm.. Ih gila nenek. Dibawa 2 juta gue bener ya? Ya udah malo gue enang jiwa miskin mas rusa. Ini adalah sendal yang mencumpul faro juga. Karena KFC kolaborasi sama Sandal Boys. Oke. Ini lokal ya? Ehm.. Sandal Boys jadi adalah.. Ehm.. Pemiliknya brand lokal. Tapi mereka emang.. Dari luar. Dari luar. Oh.. Dari Amerika. Oh baik. Sandal Boys original recipe. Ayam original harganya berapa mod? Ehm.. 12 ribu. Hahahaha Bo kalo ngeliat itu sendal kaya dipotong dari bucket ya. Iya asli coy. Ditempel. Kayak tipu deh. Mondi! 2 setengah juta. Asti! Ehm.. 1,8. Mondi! 1,1. Yaaaah! Mendekati! Berapa? Harganya dalam sekitar 1,2. Oh my god. Sendal KFC doang. Kita bikin aja sendiri pun. Beli sendal. Beli bucket wing. Iya. Terus beli bucket wing. Terus kita tempel. Pake lem setan ya. Pake lem setan ya. Pake nextnya adalah.. Alisa Blackpink. Oh my god. Yang memakai sebuah.. Ehm.. YSL ya? Versi di jaket itu. Oh. Dari Celine. Oh dari Celine. Dan ini masih koleksi terbaru. Kira-kira berapa kah harganya? 1,2,3. Mondi! 22 juta. Asti! Asti! Ehm.. 40! Asti! 45! Yaaaah! Yaaaah! Kalo di cover C nya bisa diganti A tuh. Iya bener coy. Oke. Jadi skor sementara. Sementara sementara adalah.. Mondi 3. Asti 2. Ehm.. Ehm.. Aku akan mengejar! Ehm.. Sepatu yang dipakai sama.. Pancas tenaga berut-berut ini. Ini dari Chanel. Dan kira-kira harganya berapa? 1,2,3. Mondi! Oke. 18 juta. Ehm.. Asti! 35! Ehm.. Pandi! Ehm.. 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 Pandi! 20! Yaaaah! Yaaaah! Cel cuman kacek 2 juta Cel! Oh my God! Oke.. Yes! Lanjut! Jis.. 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 Jawabannya adalah.. Jis.. Oke. Barang selanjutnya tebak harga. Ini adalah tas kecil-kecil ultramini yang lagi noprene banget. Di tahun kemaren dan kayaknya akan terus diprediksi. Berlanjut ke tahun sekarang. Ini dari Sandy. Ini dipakai sama Olivia Lazuardi. ini bukan kartu guys, ini tas itu muat apa ya cel? kartu doang kali ya? 4x4 kartu juga ga muat? dosa kayaknya muat deh dosa siapa dulu? kalo dosa gua kayaknya sih gila mondi 9 juta asti 7,5 salah kayaknya ngomong duluan harusnya dia duluan biar tau range nya jadi skor sementara skor sementara sama rupa rupa uuuu pendiii adalah brand kesusahan aku lu hahahaha ini budaya trend siapakah yang akan menjadi pemenang dan mendapatkan barang-barang kita semua yang dimana? haru oke jadi ini adalah eee sweater ini juga sangat ngetrend dimana-mana kayak bank celebrity juga yang pake ini adalah Balenciaga Long Sleeve Long Glow Sweater oh oke jadi kira-kira berapakah harga sweater ini? dulu anti gakpon hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahah dan dan sebenernanya adalah MOBI 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 makasih memilihnya yang aktif muka ah sebenernya brand fashion premium atau brand in favorit kalian apa? Asti? kalo aku tadi kayak udah bilang brand premium favorit aku tuh Fendi sebenernya kalo aku Mark Jacobs sih tapi sebenernya kalo menurut gue ya high-end brand itu gak cuman karena karena hohah karena fancy doang sih itu bisa jadi investasi betul betul banget karena harganya kan dia juga gak akan turun drastis kan betul harganya kan maksudnya seturun-turunnya tuh gak akan turun banget lah iya kalo dia tuh ada tukah budget khusus gak untuk beli barang yang fashion ideal handy tuh? ada sih siapin budget khusus tapi ya diliat dulu kayak barangnya apa gitu kalo misalkan yang terlalu tinggi kayaknya bisa dialokasiin yang lain jadi mendingan kalo gue sih mendingan enggak pastilah pasti ada budget kita juga bukan Sultan Wati ya kan betul 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 bukan keturunan Raffi Ahmad nih kalo boleh ya kan pasti ada lah budget tapi kalo gue tipenya adalah kalo gue suka dan gue punya duitnya ya pasti akan gue beli mau semahal kalo berapapun harganya di tengah pandemi atau kondisi yang gak punya duit gitu tapi semua itu harus disesuaikan dengan keadaan ya maksudnya juga bukan jangan dipaksain kayak reward buat diri lo tapi lo kayak ngutang sana sini gak juga gitu pasti kan ada beberapa kebutuhan yang mungkin lo pending dulu terus lo beli tas atau beli sepatu gitu terus ya kayak gitu lah mesti harus disesuaikan jangan dipaksa betul pendapat kalian tentang belanja pre-love barang high-end gak apa-apa sih sah-sah aja ya gak apa-apa karena memang pada kenyataannya banyak orang tuh maksudnya gini fashion stuff itu kan perputarannya cepet banget ya jadi kayak fall winter nanti fall winternya belum habis udah ada spring summer gitu kan belum lagi barang-barang lain yang keluarnya tuh tidak dalam season fashion gitu kan ada yang tiba-tiba ngeluarin apa-release apa gitu jadi buat orang-orang yang konsumtif tuh kadang mereka tuh kan pengen dapet barang-barang yang baru gitu ya nah kadang-kadang tuh karena mereka pengen dapet barang yang baru barang yang lamanya mereka jual gitu nah kadang-kadang ini gak tau ya tapi orang-orang yang bisa atau mampu beli barang-barang premium gitu biasanya mereka tuh juga punya attitude yang beda gitu loh jadi mereka tuh pasti akan ngerawat barangnya kalau menurut gue sih tuh sah-sah aja ya maksudnya kalau mau coba-coba gitu ya iya asal lo belinya juga di tempat yang bener gitu jangan belinya di tempat harusnya harus beli di tempat yang terpercaya lah sekarang kan banyak ya online-online website gitu yang terpercaya kalau mau direkomendasiin tuh kayak kalau di Indonesia tuh ada banana nina ada hand street terus ada hand street terus ada tinkerless gitu itu tuh lumayan banyak dan mereka tuh apa namanya menjelaskan produknya tuh juga cukup palit jadi kayak di deskripsi akan ditulis jadi misalnya kayak barangnya ada cacat dimana itu akan ditulis jadi kayak ibaratnya lo gak akan ketipu sih kalau beli di situs-situs yang resmi kondisinya ada fair ada good gitu gitu-gitu kalau gue bukan masalah barang apa yang akan kalian beli dari tadi ada 10 barangnya yang kita tetap harganya gue kayaknya jaketnya Celine yang tadi itu bomber jaket itu yang gua bilang ada di cober eh iya 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 bener yaeh iya iya bener round miripkan aku sama Lisa kalau aku rumewas sebenernya wow sebenernya karena gue suka Fendi harusnya sih gue beli Fendi ya tapi itu kecil banget dengan badan gue yang sebesar ini Ini jadi kayak beruang sirkus gitu aku kayak kotak koin Apa ya? Belinya ada size-nya gak sih tuh? Oh mungkin gue beli Dior Nike kali ya Nike Dior sih kayaknya gue akan beli itu sih Terus nanti gue jalannya handstand jadi biar orang tau gitu Aku pake Nike mahal gitu Jadi itu aja Glitz Challenge untuk hari ini Terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton Mudah-mudahan jadi tau ya Barang-barang yang ada di pasaran yang hits-hits itu tuh harganya berapa sih gitu Jangan lupa banyak baca soal tips dan trik tentang fashion di Glitzmedia.co Karena banyak banget informasi-informasi yang bermanfaat buat kalian Aku Asti, aku Mondi Sampai ketemu di video berikutnya Dadah!